Intro Hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra Nah, hari ini gue baru banget sampai ke rumah Bukan langsung mau mengupdate mengenai tank aquarium hiu yang gue punya Jadi kemarin tuh pada saat gue ke Surabaya Kan diupdate kalau ini lagi ada masalah Nah, jadi ini kita langsung update Kita baru sampai rumah Kita baru lihat kondisinya Kita mau update segala sesuatunya Gitu sahabat jam vlog Nah, ini kita baru banget sampai ke rumah Tuh Ini masih berantakan Ini masih berantakan Pokoknya baru banget sampai rumah Gini sahabat jam vlog Ini semua Hiunya sudah Stabil dan aman Kenapa gue bisa bilang Stabil dan aman Contohnya gini, mana ya anak ini Hiunya gak mangap Hiunya sudah oke Sudah Tidak seperti yang waktu gue update di konten sebelumnya Kalau Hiu-hiunya kemarin tuh mangap Sahabat jam vlog Cuman Ya kabar dukanya adalah kita kehilangan Hiu toke yang kita punya Kemudian Morai il yang sudah begitu lama kita punya Dan sudah sangat besar Cuman Untuk hiu-hiu yang jam vlog punya ini Semuanya dalam kondisi aman Sudah siap kita untuk pindah langsung Nantinya Tahap demi tahap Untuk kita pindah ke Jam tank Jadi di jam tank Sudah dipersiapkan Untuk hiu-hiu ini Jadi Harusnya Sudah oke dia nantinya Karena jam tank juga sekarang ini Lagi dipersiapkan Dan lagi diprogress Untuk si ikan-ikan hiu ini Supaya ikan hiu ini bisa Semakin besar Tambah besar Dan semakin bagus Gitu sahabat jam vlog Nah Jadi tuh Banyak banget Yang komen bahwa Di konten gue yang itu Wah Lu kayaknya gak cocok main ikan Kemudian Masalah melulu Kalau gak Akwarium pecah Gak akwarium Bocor Ikan mati masal Habis itu Bom amoniak Kita sebagai keeper Tentunya kita gak mau Itu semua terjadi Kepada Peliharaan-peliharaan kita Cuman Tentunya kita sebagai keeper Juga gak bisa Menolak atau menampik Apa yang akan terjadi Kepada Peliharaan kita Walaupun kita sudah Peliharaan semaksimal mungkin Kita sudah upayakan Seoptimal mungkin Tentu Kalau memang Mau terjadi Terjadilah Gue Ada beberapa Akwarium Bisa dikatakan Lumayan Akwariumnya Jumlanya Karena memang Gue menyadari Keterbatasan yang Gue punya Makanya itu Ada keeper Yang khusus Untuk mengurusi Akwarium Dan juga Tentunya Gue gak langsung Lepas tangan Jadi tuh Gue Ikut handle juga Untuk Perawatan Akwarium-akwarium Ikan yang gue punya Ikan-ikan yang gue punya Sehingga Gue udah punya keeper Tetap gak lepas tangan Tetap gue Dikur campur Dalam pengurusannya Intinya Gue secara pribadi Tidak mau Itu semua terjadi Kepada Peliharaan gue Cuman Sebagai manusia Dan sebagai keeper Biasa Apalagi gue keeper baru Baru satu tahun Ya gak bisa kita Menampik itu semua lah Jadi ibaratnya Ketika memang kita Semakin banyak Peliharaan kita Semakin besar juga Resiko yang kita punya Jangan bandingkan Dengan beberapa orang Yang memang Punya Satu atau dua tank Kemudian Jarang terjadi masalah Karena Tanknya satu atau dua Jadi Tingkat risiko Terjadi Crash dan segala macamnya Lebih minim Makanya Ketika memang kita Lebih banyak Ibaratnya kapasitas kita Lebih besar Sehingga Risiko yang kita ambil Dan juga Risiko yang akan kita Terima juga Akan jauh lebih besar Intinya sih begitu Sahabat Jemplok Jadi Kalau gue pribadi Gak pernah kapok Untuk Belajar Akan segala sesuatunya Karena memang Ini udah telanjur Basah Dan telanjur Ngecemplung banget Dan juga Ya ini Hobi yang gue suka Hobi yang gue pilih Sehingga Apapun yang terjadi Terhadap Proses gue pada saat Memelihara ikan Ya gue nikmati Begitu saja sih Sebenarnya Jadi Tidak Tidak menjadi Beban yang berlebih Menurut gue Sahabat Jemplok Nah ini Ini banyak yang bilang Kalau misalkan Gue lagi Shoot Disini Kok Hue nya cuma Tiga Misalnya Kan yang kita Tau bersama Kita dari Tiga Black tip Dan juga Satu White tip Tiga Black tip Satu White tip Nah White tip nya ada disini Nah White tip nya lemas ya Udah mau mati ya Nggak juga Nah jadi itu Sekedak informasi Untuk sahabat-sahabat Jemplok Bahwa Kalau untuk White tip itu Termasuk Hue dasar Jadi Hue dasar itu Halo Kamu belum bobo Nah Kita baru banget pulang Jadi masih langsung Gue update soal ini Supaya Memang Konten gue apa adanya lah Jadi itu Tidak di setting-setting dulu Segala macem Ini baru banget Langsung pulang Tadi pesawat jam 8 Ini kita baru sampai Kita langsung Buat kontennya Nah ini Dia kalau Bergerak ini White tip Untuk makan Atau berpindah posisi Atau nggak Pada saat posisinya Diganggu Atau dianggapnya Dia harus berpindah Karena posisinya Ditatangi Orang asing kah Atau apakah Gitu kan Jadi Dia harus berpindah posisi Jadi itu memang Ini tipe Carpet shark Dia tipe Hewan Yang tidak terlalu Aktif Seperti black tip Kalau black tip Seperti white tip Diam di dasar tadi Begitu Itu Justru beresiko Untuk si Black tipnya mati Karena black tip Nggak bisa berhenti Berenang Dia tetap Terus berenang Nah ini Jadi gini Sahabat jam vlog Ini White tipnya Balik lagi kan Dan markir lagi Untuk informasi Ini Aquarium yang gue punya 1,20 meter Nah ini Tinggal sedikit lagi Celanya Panjangnya Jadi sekitar 1,10 meter White tip yang gue punya sekarang Nah kalau ini Masih di bawah 1,10 meter Ini sekarang Ini black tip Ini di sekitar 1 meter Ada yang 90 juga Ada yang paling gedean Sekitarnya Sekitar 1 meter sih Itu sahabat jam vlog Jadi memang Hiu ini benar-benar Sudah besar Sudah harus Kita pindah Ke jam tank Jam tank juga sudah Kita rencanakan Untuk progress Hiu-hiu ini Semoga Hiunya semakin besar Semakin besar Yang hiu kita punya Nantinya ke depannya Kita akan coba Siapkan Tempat yang memang Lebih memadai untuk dia Jadi perlahan Kita pindahkan Ketempat yang lebih besar Jadi dari aquarium ini Nanti kita pindah ke Si Jam tank Itu sahabat jam vlog Nah Kita sekarang Mau Lihat skimmer Kemarin itu kan kita bahas Soal skimmer juga Nah kita mau lihat skimmer ini Sorry Kita langsung nyalain aja Ini Karena sudah malam Keepernya sudah Masuk Jadi kita masuk sendiri Kita lihat-lihat sendiri ya Nah Karena ini Keepernya sudah pulang Gue juga baru Banget sampai Jadi kita langsung bahas ini Supaya Benar-benar Gres Gitu Sobat jam vlog Nih Nah Skimmernya sudah berfungsi Kembali Sudah seperti itu Berat menandakan Bahwa skimmernya Bekerja Kalau yang kemarin Yang waktu gue posting Skimmernya itu Tidak bekerja Gitu Sahabat jam vlog Jadi ini Skimmernya sudah oke Skimmernya sudah mantap Sehingga Segala sesuatunya Tidak terjadi Yang tidak diinginkan Makanya si Hiu-hiu ini Masih tetap bisa Hidup Dan tetap bisa bertahan Seperti sedia kalah Nah ini yang berkali-kali Gue bilang Tidak terbantu Dengan ini Tadinya Karena kalau tidak Kita bingung Kalau tidak ada ini Habis itu Skimmernya mati Penopangnya apa Untuk mengurai Si amoniak Yang ngebloom Jadi Memang Amoniak ini Ngebloom Kemarin itu Sudah sempat kita jelaskan Berkali-kali Bahwa Adanya selipan Hiu yang Hiu toke Yang mati Di dalam sini Sehingga Si morainya Keluar Semua kan Si morainya Keluar semua Nah kalau si morai Keluar dan Tidak ada tempat Persembunyian Cepat atau lambat Pasti dihantam Sama si hiu Karena hiu yang Gue punya ini Menghantam segala Sesuatu yang ada Makanya ini Cuma bisa ada hiu Di tank ini Jadi sekarang Benar-benar cuma ada hiu Yang ada di tank Yang gue punya sekarang ini Jadi itu Kalau misalkan Si morai il Keluar kayak kemarin Karena memang Dia sudah gak tahan Dengan parameter Air yang ada di dasar Di bawah sini Dia sudah gak tahan nih Dengan ada Adanya Bangkai Hiu toke yang mati Jadi dia keluar-keluar Kalau enggak Dia akan tetap Di bawah sini terus Gak akan ada masalah Jadi dia ke atas-ke atas Mencari air Yang lebih bagus Kualitasnya Mencari air Yang lebih bagus Kualitasnya Malah dihantam Sama hiu-hiu ini Dihantam Sama hiu-hiu ini Malah Menjadi Santapan Si hiu-hiunya Sahabat Jamflock Tapi Kekenyangan Dimuntakan kembali Dan memperburuk Segala sesuatu Yang terjadi Di tank ini Makanya itu Menjadi Putih susu Menjadi Keru Dan segala macamnya Karena Si Hiu Memuntakan Itu Bangkai-bangkai Morai Sahabat Jamflock Jadi ini Sudah langsung Kita update Langsung Di tank Karena dari kemarin Gue mau Update Kalau gue Sudah dikirimin Videonya Bahwa Tank hiu sudah aman Sudah dikirimin Sama Ku Aguan Sudah dikirimin Sama Keeper gue Kalau tank hiu yang kita punya Sekarang ini sudah aman Dan tidak terjadi masalah Terhadap hiu-hiu yang kita punya Tapi Gue belum update Selama gue di Surabaya Karena Rasanya Nggak Afdol Kalau kita Nggak langsung Terangkan Ada di Depan tank hiu ini Nah jadi itu Makanya gue Kalau begitu Sampai Capek Capek Jadi itu Karena kita Dadakan banget Pergi ke Surabayanya Jadi itu Kita nggak ada persiapan Segala sesuatu yang matang Jadi itu Capek banget lah Intinya Kalau nggak ada persiapan Dan segala sesuatunya Jadi Begitu sampai Gue sempetin dulu nih Kita kontenin Supaya masih Grash dan Masih Up to date banget Sekarang airnya sudah bening Tapi air bening Belum tentu Bagus Karena ini air yang bekas Kemarin Bom amoniak Belum tentu baik Belum tentu Sehat Makanya itu Kita Ini sedang mempercepat Persiapan mega tank Yang kita punya Untuk merin Yang kita selalu sebut Dengan jam tank Itu kita lagi kebut Projectnya Supaya Bisa cycling dulu Setelah cyclingnya Sudah selesai Setelah persiapannya Semua sudah selesai Nanti udah kita pindahkan Semuanya ini Ke Jam tank Tempatnya lebih besar Medianya lebih banyak Dan juga Harusnya lebih mumpuni Sahabat jam vlog Jadi Dia kayaknya bisa mencapai Mark size sih Kalau untuk black tip Kalau black tip Untuk mencapai Sekitar 1 meter 1 meter 1 meter setengah sih Kayaknya nggak susah Untuk black tip Dan juga untuk white tip Bisa mencapai di 2 meter Kayaknya sih nggak susah Karena black tip itu tuh Kalau yang betinanya itu 2 meter Panjang maksimalnya Nah jadi Kalau yang white tip Panjangnya Sekitar 6 meter Maksimalnya Tapi kalau untuk mencapai 2 meter sih Harusnya untuk white tip tuh Nggak susah Di jam tank Nanti kalau udah sampai 2 meter Udah sampai 2 meter setengah Nah kita pikirkan lagi Kita cari tempat yang memang Layak untuk dia Dan kita masukkan lagi Kita buat tempat yang Lebih layak lagi untuk dia Makanya itu Banyak orang yang bisa Memelihara ikan predator Ikan hiu Banyak orang yang punya Kapasitas untuk memelihara Tapi Harus juga bertanggung jawab Ketika memang ikan-ikan kita Sudah cukup besar Karena memang ikan-ikan predator Yang kita pelihara itu Rata-rata punya maximum size Maximum size-nya tuh Yang nggak kira-kira Contohnya kayak ada ikan hiu ini Yang tadi gue udah jelaskan Kalau memang kita beli pada saat Ukuran 20 mungkin hiunya 30 mungkin 20 cm 30 cm Mungkin masih agak lucu-lucu Dan agak nikmat Untuk kita pelihara Tapi kalau sudah sampai segini 90 sampai 1,1 meter Akan kebingungan juga Kita pelihara Dan juga ketika memang Hiu ini lapar Tiba-tiba kita masukin makanan Hentakannya terlalu kencang Kaca kita pecah Gitu kan Kalau kita tetap Mau paksakan di aquarium ini Jadi kenapa gue juga Percepat untuk Mengurangi resiko itu Yang itu akan terjadi Di dalam rumah gue kembali Jadi Ya kalau sudah mulai besar Gue rasa Akan Sangat seram Makanya itu Sebelumnya juga Ada Sahabat Jem Vlog Yang Menawarkan ke gue Untuk membantu dia Mengevakuasi Arapaima Sepanjang 1 meter 50 Sampai 1 meter 80 Karena dia sudah ketakutan Untuk memeliharanya Tapi gue masih Memikirkan proses Untuk evakuasi Karena gue lebih mengutakan Ada beberapa proyek Yang gue kerjakan dulu Di rumah gue Yang pertama Proyek Jem Teng Hiu Kemudian proyek Ini yang di belakang gue Untuk reptil Ini yang di belakang gue Untuk reptil Kemudian Ada satu proyek lagi Yang memang Lagi On progress Vifaria 2 meter 19 mili OC Untuk tank Predator Atau enggak Fish only Laut Jadi itu Kalau kita kan Lihat ini kan Cuma bisa hiu doang Berapa kali kita Mau coba tank mat Dan mau coba Warni kan tank ini Gak bisa Jadi akhirnya Kemarin tuh Gue udah sempet order Cuma karena memang Waiting listnya panjang Dan juga kepotong lebaran Sampai sekarang Belum selesai Jadi itu Sekarang lagi Terakhir kali Lagi proses pengerjaan Lemari bawah Dari Jafarif Jadi nanti kita tunggu Updatenya ke depannya Pokoknya bulan ini Dalam bulan-bulan ini Ada 3 proyek Yang mau kita kerjakan Oke Nanti bertahap kita update Secara berkala Di channelnya Jamvlog Oke Sahabat Jamvlog Itu aja konten kita kali ini Jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara Subscribe, like, dan share Sebagai video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi Orang yang tonton tentang Jamvlog Oke Sahabat Jamvlog Sampai ketemu lagi di video Selanjutnya Bye Selamat menikmati